Ada dua asas yang selalu saya ingatkan dalam proses hukum, terutama hukum pidana, berkaitan dengan peristiwa yang khusus di Stadion Kanjuruan ini adalah, yaitu yang pertama asas prudent atau asas kehati-hatian. Nah yang kedua adalah asas due process of law. Artinya berkaitan dengan kedua asas itu yang memang harus dilakukan prosesnya oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, yang kemudian dalam beberapa kesempatan sudah menetapkan beberapa tersangka, tentu prinsip hukumnya adalah siapapun juga yang memang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut, yang ini tentu berkaitan dengan soal kelalean ya, karena tidak hati-hatinya menyebabkan orang lain atau korban itu kemudian mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Nah tentu siapapun juga harus dilakukan, bisa diproses secara hukum begitu. Nah ini yang selalu saya ingatkan. Namun dengan demikian tanpa harus kemudian kita terburu-buru dan ini harus dilakukan secara benar-benar hati-hati tadi. Yang saya selalu mengatakan prudent, asas prudent, asas kehati-hatian menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan setiap tahapan-tahapan apapun, mulai dari penyelidikan maupun penyidikan nanti ketika sudah menetapkan atau didahului dengan mencari dan menemukan minimal dua alat uti, dan kemudian baru ditetapkan siapa-siapa saja yang dikualifikasi sebagai tersangka selama ada kaitannya dengan peristiwa itu, maka kemudian tentu bisa dimintai pertanggungjawaban bidana. Terima kasih.